Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama gue Stanley Hari ini kita akan ngebahas produk yang udah banyak ditunggu Dan kita awali dari belakangnya, lu bisa lihat apa Tapi kalau penasaran, kita mulai dari depan yuk Nah, ini dia produk yang akan kita bahas Suzuki Jimny 5 Door Jadi ini merupakan varian dari 3 doors yang sudah lebih dulu meluncur di Indonesia beberapa tahun lalu Dan akhirnya Suzuki dengan cepat meluncurkan versi 5 pintunya Mobil ini seperti lo tau semua ya, diproduksi di Maruti India Apa aja sih istimewanya dari mobil ini? Secara tampilan sih memang sama aja ya Cuman kita akan kupas lebih detail lagi perbedaan Jimny 5 Door dan 3 Door Nah, kita gak usah panjang lebar Kita bahas aja perbedaannya antara Jimny 5 Door dan 3 Door Pertama, sudah pasti dari dimensinya ya Karena dia mengusung 5 pintu dan punya long base Artinya, panjangnya pun bertambah Panjangnya itu sekitar 315 nambahnya Milimeter pastinya Sedangkan wheelbase-nya pun ikut nambah pastinya Menjadi 340 milimeter Perbedaan signifikan sebenarnya Karena dia 5 Door Ruang bagasinya lebih besar guys Yaitu sampai 211, kalau gak salah 211 liter Jadi, daya tampung saat lo akan berpergian Touring atau adventure menggunakan Jimny 5 Door Bisa memuat barang lebih banyak Sayangnya, dengan tambahan Dia menjadi long base ini Memang gak diberikan kursi pada baris ketiga Jadi, dia tetap mengusung konsep 2 baris saja Artinya, penumpangnya tetap sama Itu 5 Tapi, kapasitas barangnya lebih besar Dan aksesnya pun menjadi lebih mudah Untuk luar masuk ya Nah, buat lebih detailnya Panjangnya Jimny 5 Door ini Sekarang 3965 milimeter Sedangkan lebar itu Nyaris 1,7 milimeter Untuk tinggi sampai 1720 milimeter Dan jarak poros rodanya itu 2590 milimeter Nah, urusan ground clearance Dia masih mengusung 210 milimeter Artinya, sama dengan versi 3 Door sekemarin Dari sisi engine pun masih sama Dia masih mengusung Mesin K15B berkapasitas 1500 cc Yang sama digunakan pada Jimny Tridors Ataupun R3 sebenarnya Tersedia 2 pilihan transmisi Yaitu AT Konvensional Dan manual 5 percepatan Untuk harganya nih guys Ini yang paling menarik sih Ini gak disangka-sangka banget Ternyata Suzuki memberikan harga fantastis guys Untuk varian 5 Door Jimny ini Harganya itu gak lebih dari 500 juta Bahkan di bawahnya Jadi total Suzuki Indonesia akan meluncurkan 4 tipe Suzuki Jimny 5 Door Pertama dari varian AT-nya Yang 5 pintu biasa Itu 475.600.000 Dan untuk yang 5 Door AT Dual Tune 478.600.000 Dan varian terbawahnya Yaitu 5 Door MT 462.000.000 Tapi bagi yang ingin tampil beda Suzuki juga menyediakan MT Dual Tune Harganya selisih tipis banget Yaitu 465.000.000 Ini harga menurut Jakarta Untuk tahun 2024 Dan ini menjadi pilihan menarik ya Buat orang-orang yang suka adventure Dan pastinya para pencinta Jimny di Indonesia Nah kita masuk ke bagian interior Suzuki Jimny 5 Door ini Punya desain yang sebenarnya gak berbeda jauh dari 3 doors ya Cuman sedikit miris nih gue ngeliatnya Kenapa? Karena materialnya tuh masih Apa ya? Mungkin 90% Didominasi plastik banget gitu Jadi Meskipun dia ada motif-motif Tetep adventure-nya ya Tapi ya Menurut gue sayang banget Terbaru adalah Head unitnya dia nih Head unitnya sudah touchscreen Dan ini dimensinya 9 in yang sudah terkoneksi Dengan Bisa terkoneksi maksud gue Dengan smartphone ya Dan untuk semuanya Lo bisa lihat Ini sebenarnya sama Percis dengan yang 3 doors Begitu juga Untuk desain dari Kemudinya ya Ini kalau lo pengguna R3 Atau pengguna XL7 Sebenarnya gak akan canggung Karena memang desainnya sama Serupa Begitu juga untuk tombol-tombol fungsi Yang ada di sini Nah Mengusung tema SUV Dan dia juga Jadi ikoniknya Suzuki ya Jadi Sisi dari adventure-nya kuat banget Dan ditampilkan juga Dengan adanya 3 mode penggerak Yaitu 2H yang cocok untuk normal Atau penggunaan harian Lalu untuk 4H Di jalan off-road Dan satu lagi 4L Ini pengguna di jalan berbatuan yang kasar Atau medan-medan yang lebih berat Dari biasanya Jadi pengguna tinggal menyesuaikan aja Saat dia berada Melewati rute mana Ini menjadi salah satu Apa ya Menjadi salah satu kelebihan Jimny Selain dari desainnya Yang memang Dari tahun ke tahun Itu Ikonik banget Dan ini menjadi Bisa gue bilang Jadi masterpiece-nya Suzuki sih Nah Ini dia yang tadi gue bilang Menjadi salah satu Kelebihan atau fitur baru Di Jimny 5 Door Yaitu hadirnya pintu samping guys Karena yang di 3 doors itu Tidak ada pintu ya Jadi lu saat Mau masuk ke baris kedua Menjadi penumpang Harus melalui akses Di baris pertama Pintu baris pertama Lu harus menipat jok dulu Baru bisa masuk nih Nah Dengan adanya pintu ini Jadi Otomatis penumpang pun Lebih mudah Nah Lu bisa lihat nih Ruangnya juga lebih nyaman Ruang kaki Light room-nya aman Dan head room-nya Ya so-so ya Segini Karena dia memang Dari segi tinggi Tidak bertambah Tapi panjangnya Yang lebih bertambah Jadi Overall Buat gue Ini jauh lebih nyaman sih Plus juga Lu lihat sendiri Nanti di belakang itu Ruang bagasinya Juga lebih lapang Karena nambah banget Jadi bisa Barang bawaan Lebih banyak Nah Kayak tadi gue bilang Ruang bagasinya Dia pun juga bertambah Tadi Kalau gak salah Itu 211 liter ya Kemampuan dia Untuk menampung Barang bawaan Jadi otomatis Lebih banyak Dari versi sebelumnya Kalau lu butuh Ruang lebih lapang lagi Lu tinggal turunin aja Bangku di baris kedua Nah Ini Mempunyai Ruang bagasi Yang jauh lebih lapang Tapi sayangin Memang untuk baris kedua Ketika dilepat Tidak bisa menjadi datar ya Jadi masih ada celah Yang sedikit mengganjal Cuman overall Ini sih oke Gak jadi terlalu Apa Handicap banget Untuk membawa Barang banyak Nah gitu dulu guys Review singkat kita Untuk Jimny 5 door Kali ini Jadi memang Dalam kesempatan ini Suzuki hanya memberikan Sedikit kesempatan Untuk mereview Statis Kita gak bisa Nguji dulu nih Dan kita juga Otomatis kita gak bisa Membedakan langsung Dari Jimny 3 pintu Yang sebelumnya Sudah pernah kita uji Cuman untuk pastinya Dan detailnya nanti Pasti kita akan Pinjam unitnya Untuk merasakan langsung Sensasinya Jadi kita bisa merasakan Kayak gimana Perbedaan signifikannya Antara Jimny 5 door Dan 3 door Oke guys Stay tune di channel Kopas Otomotif